Ferdis Sampo melirik dengan tajam ke arah wartawan saat menjalani rekonstruksi di rumah dinasnya Komplek Polri Dorentika Jakarta Selatan pada selasa 30 Agustus 2022 sore awalnya Ferdis Sampo sedang memeragakan adekan memasukkan pistol jenis klok 26 ke dalam saku celana sebelum masuk rumahnya lalu terdengar teriakan dari wartawan terkait apakah dirinya mengaku salah atas insiden yang menewaskan Brigadir Nobrian Syah Yosua Tabaran alias Brigadir J Pak Sampo apakah mengaku salah Pak teriak seorang wartawan dari arah belakang Ferdis Sampo di Komplek Polri Dorentika Jakarta Selatan pada selasa 30 Agustus 2022 Atas pertanyaan itu Ferdis Sampo terlihat menolehkan wajahnya ke arah belakang dengan dibarengi lirikan tajam ke wartawan tersebut Diberitakan sebelumnya tim khusus atau tim sus Polri selesai melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Nobrian Syah Yosua Tabaran alias Brigadir J Total ada 74 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi selama kurang lebih 7,5 jam Rekonstruksi meliputi kejadian di Magelang, Jawa Tengah, rumah pribadi Ferdis Sampo di Jelan Saguling, hingga rumah dinas Ferdis Sampo di Komplek Polri Dorentika Jakarta Selatan Deddy menyebut rekonstruksi ini dilakukan secara transparan, akuntabel, dan objektif sehingga pelaksanaannya dilakukan secara runut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!